Barcelona terancam dijatuhi sangsi berat karena menyuap wasit. Al-Barsha didakwa menyuap wakil presiden komite wasit Jose Maria Enrique Negreira. Hakim pengadilan Barcelona Joakim Aguera mendakwa Blaugrana dengan kejahatan suap pada hari Kamis waktu setempat. Barcelona diketahui menyuap Jose Maria Enrique Negreira sebesar 7,5 juta euro dan dibayarkan dari 2001 hingga 2018. Dua mentan presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu dan Sandro Rosselli, serta anak Negreira, Javier Enrique Romero juga terlibat dalam aksi penyuapan ini. Akibat penyuapan itu sangsi berat menanti Barcelona. Pihak-pihak yang terlibat bisa dijatuhi hukuman penjara 6 bulan atau denda sebesar 12 hingga 24 bulan dari penghasilan mereka. Barcelona sebagai klub juga terancam mendapatkan hukuman. Jika terbukti bersalah, Los Coles bisa mendapatkan sanksi denda, skorsing, degradasi, hingga pembubaran klub. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, tegas menyatakan sepanjang karirnya sebagai pemain dan pelatih, tidak pernah merasa Barcelona mendapatkan keuntungan khusus dari keputusan wasit. Si, ya sabéis mi opinión del caso Negreira, si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira, y de aquí 15 días habrá otra, y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira, si tiráis de hemeroteca, que os gusta también, para lo que os interesa tiráis, pues si tiras, sabéis mi opinión del caso Negreira. Yo nunca, nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado, nunca, nunca. Kubu Barcelona tetap santai dengan dakwaan ini. Tim pengacara El Barsia menyatakan tidak ada tindak kejahatan korupsi dan pengaturan skor tak pernah dilakukan.